Desa Pengadang, sekitar 5 km dari kota Balai Karangan, ibu kota kecamatan Sekayam, Sanggau, Kalimantan Barat. Desa yang berada di pinggiran sungai Sekayam ini, terdapat sebuah bangunan cagar budaya, peninggalan sejarah dari keberadaan suku Dayak Paus. Bangunan tersebut dinamakan Pangkap Untumang Pihit, bangunan tempat menyimpan tengkorak kepala manusia dari tradisi ngayau. Selain itu tersimpan juga tanduk rusa, tempayan, pembak, gong, serta benda peninggalan lainnya dari leluhur suku Dayak Paus. Panca dalam bahasa Dayak Paus, berarti Balai, yaitu tempat menyimpan benda-benda sakral yang dikeramatkan. Sementara pun Tumang Pihit, bagi masyarakat Dayak Paus, diakini sebagai nenek moyang mereka. Di masa lalu, saat Pulau Borneo masih dikuasai oleh penjajah, Sementara dalam suku Dayak yang terdiri dari berbagai subsub-suku, mengenal adanya suatu tradisi ngayau, yang memiliki arti memenggal kepala. Saat itu barang siapa yang kalah dalam bertarung, kepalanya akan dipenggal dan disimpan. Namun tak semua kepala yang dipenggal tersebut akan disimpan, hanya kepala orang-orang sakti atau pemimpinnya saja yang disimpan. Menurut sejarah, yang diceritakan masyarakat Dayak Paus, di kecamatan Sekayam, Sanggau, Kalimantan Barat. Zaman dahulu, di pedalaman Pulau Borneo, tepatnya di daerah Perebu, hiduplah seorang lelaki yang gagah perkasa, pemberani, ahli dalam ilmu silat, dan sangat sakti. Pria tersebut adalah Puntumang Pihit. Ia dan istrinya memiliki delapan anak. Sadar akan bahaya dari pihak penjajah, serta tradisi ngayau, Puntumang Pihit kemudian mengajarkan ilmu silat pada delapan anaknya sejak kecil, hingga mereka memiliki keahlian dan kesaktian, yang sama seperti orang tuanya. Setelah dewasa, anak-anak daripun Puntumang Pihit mengembara, mencari daerah untuk tempat tinggal. Mereka tersebar di Nengeh Tehze, sekarang menjadi Balai Karangan Tiga. Labak, sekarang menjadi Dusun Kampuh, di Kecamatan Kembayan. Buh Panat, sekarang menjadi Dusun Paus, di Kecamatan Sekayam. Desa Munyau, daerah Kerambai, sekarang menjadi Desa Ngkahan. Hingga akhir hayatnya, di tempat asal di Perebu, kedelapan anak-anak Puntumang Pihit mendirikan sebuah balai atau panca, tempat untuk mengenang dan menyimpan barang-barang peninggalan mendiang orang tuanya, dari masa penjajahan hingga tradisi ngayau. Bertahun-tahun kemudian, anak dari Puntumang Pihit, yang tinggal di Dusun Paus, memiliki keturunan yang menetap di Desa Pengadang, berinisiatif memindahkan panca dari tempat asalnya di Perebu menuju Desa Pengadang. Kini suku Dayak Paus yang sebagian besar bermukim di pinggiran Sungai Sekayam, di Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, tersebar di beberapa desa, yakni Desa Paus, Kenaman, Lomur I, Lomur II, Pengadang dan Munyau, meyakini, bangunan panca sebagai tempat yang sangat sakral, karena dapat melindungi kampung, dan masyarakatnya dari berbagai macam kejahatan. Tak diketahui secara pasti, tahun dari pendirian rumah panca ini, bangunan yang aslinya berbentuk rumah panggung hanya satu lantai. Bangunan panca yang sekarang telah mengalami lima kali renovasi. Renovasi di tahun 2004 terjadi perubahan secara menyeluruh, termasuk penambahan pagar sekeliling bangunan, dan lantai dasar yang dibeton, serta lantainya dipasang keramik, berdesain rumah panggung terdiri dari dua lantai. Peruntukan rumah ini dari awal tidak berubah, yakni sebagai tempat menyimpan benda-benda yang dikeramatkan oleh warga, dan juga sebagai bukti dari peristiwa ngayau, yang dilakukan oleh suku Dayak Paus. Bagi yang meyakini, panca akan dikunjungi, untuk menyampaikan niat dan cita-cita, agar niat yang diinginkan pengunjung, dapat diterima oleh leluhur Dayak Paus. Biasanya, kepada yang mengunjungi rumah panca, akan disuruh untuk memeluk tiang utama dari bangunan, yang terletak di lantai dasar. Tiang utama tersebut, dinamai bujang suandang, yang dimaksudkan untuk mengukur niat, dan keteguhan hati dari putera-putri Dayak, dalam mewujudkan cita-citanya nanti. Keberadaan dari tiang utama atau bujang suandang, di rumah pangkap Puntumang Pihit inilah, yang menandakan awal dari pemukiman suku Dayak Paus, di desa pengadang. Panca Puntumang Pihit, memiliki nilai penting, karena setiap tahunnya, selalu digunakan sebagai tempat upacara adat, dan gawai panca, yang menandai dimulainya gawai, atau resta panen padi bagi masyarakat suku Dayak Paus. Beragam budaya ditampilkan, salah satunya adalah tari-tarian suku Dayak Paus, yang merupakan simbol rasa syukur masyarakat, atas hasil panen yang diberikan pencipta. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.